Halo guys, balik lagi sama gue Jasper dari Sinar Muti RSL, supplier dan surga handphone second terbesar seluruh Indonesia. Tapi ingat, gak cuma handphone tapi ada gadget lain juga seperti laptop, kamera, playstation, xbox, drone, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak banget. Nah, di video kali ini gue pengen jelasin guys tentang masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan oleh iPhone user guys. Nah, gue bakal jelasin beberapa keluhannya aja secara general tapi akan gue coba lebih jelaskan lebih detail juga di video ini supaya kalian lebih mengerti dan bisa mengatasi dan menanggulangi keluhan-keluhan yang mungkin terjadi kalau kalian pakai produk Apple guys atau mungkin iPhone. Oke, yang pertama masalah atau keluhannya mungkin kalian alami ketika kalian memakai iPhone adalah masalah overheat guys. Jadi memang iPhone ini terkadang memang overheat ya, apalagi ketika kalian main game contohnya. Ataupun terlalu memaksa dalam pemakaian iPhone-nya itu ada kemungkinan untuk terjadinya overheat guys. Jadi ketika overheat ini, performa iPhone kalian itu menjadi gak terlalu maksimal guys. Banyak banget kejadian-kejadian seperti nge-lag. Apalagi kalau kalian lagi main game dan lagi overheat itu bisa-bisa kalian kalah guys karena nge-lag. Dan ataupun kalian lagi bikin video atau apa, nah itu ketika overheat videonya akan patah-patah begitu guys. Jadi sebisa mungkin kita menghindari overheat. Tapi kabar baiknya di launching iPhone terbaru, mungkin di iPhone 13 ke atas, ada potensi bahwa Apple akan mengeluarkan perangkat khusus supaya di iPhone-nya itu bisa mengatasi masalah overheat guys. Oke, kalau kita ngomongin yang nomor 2, ini kita ngomongin masalah storage. Kita udah tau lah ya, sesama pengguna iPhone itu kalau misalnya mereka beli yang 16GB, dapatnya 64GB. 64GB, memang ada yang pemotongan untuk sistem operasinya tapi maksud gue adalah kita tidak ada slot untuk memori tambahan ya. Sedangkan di Android mungkin ada ya. Jadi memang ini adalah salah satu problem yang mungkin dialami oleh pengguna iPhone guys. Dan yang lebih agak ngeselin itu adalah bagian others-nya guys. Jadi apalagi ketika memori tersedia kita, sisanya sedikit tapi memori others kita ini kita pengen ngapus tapi kita gak tau guys ini tuh apa. Apakah ini lebih ke cache atau apa. Jadi memang tidak bisa hilang gitu guys kalau misalnya kita hapus-hapus sendiri. Sedangkan kalau galeri, foto, video kan kita bisa langsung manual aja. Tapi kalau yang di others itu entah itu cache dan lain-lain itu gabungannya itu entah itu ada yang gagal download dan lain-lain. Nah itu tuh semuanya terakumulasi di others itu guys. Jadi memang others ini bisa menjadi salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh pengguna-penguna iPhone guys. Oke yang ketiga itu bisa kita bilang ya. Oke iPhone ini udah oke banget lah kualitas. Mungkin layarnya udah bodi lagelas dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin guys kalian tetap pasang lah pelindung. Apalagi di layar guys. Karena apa? Karena memang banyak banget keluhan-keluhan yang pengguna iPhone alami guys. Jadi dia tuh kayak ada lecet-lecet halus. Entah itu mungkin ya kalau jatuh ya mungkin lecet ya. Cuma kadang ada yang dimasukin ke kantong berulang kali. Mungkin ada kena kasar dan lain-lain. Memang kita udah tau bahwa layarnya oke ya. Maksudnya udah tahan dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin untuk mengatasi keluhan-keluhan yang muncul. Misalnya banyak banget yang keluhan-keluhan seperti muda baret dan lain-lain di layarnya dan lain-lain. Coba kalian tetap pakai pelindung guys. Apalagi di layarnya. Supaya kualitas handphonenya sendiri dari secara fisik itu tetap terjaga guys. Next. Next masalah keluhan dalam bidang aksesoris guys. Jadi memang dari beberapa tipe iPhone kan udah mengeluarkan juga misalnya kabel data, aksesoris kecil-kecil seperti ini. Dan tolong sebisa mungkin guys. Memang ini kualitasnya oke. Cuma memang kalau misalnya kita tidak berhati-hati guys. Kita kalau ini kan oke ya. Maksudnya kayak udah rapih. Tapi kadang kalau bisa kita bilang acak-acak itu ada kemungkinan di bagian sininya agak terkelupas. Atau bisa-bisa rusak gitu guys. Jadi sebisa mungkin tetap diposisikan untuk digulung dan lain-lain. Posisinya harus rapi guys. Untuk mencegah kerusangan di aksesoris. Misalnya di kabel datanya iPhone, kabel charger dan lain-lain. Keluhan lain yang mungkin muncul. Oke keluhan lain yang mungkin dialami oleh pengguna iPhone adalah masalah baterai health. Nah baterai health ini mungkin dialami pengguna iPhone disebabkan mungkin karena terlalu sering overheat guys. Kita terlalu sering memaksa penggunaan iPhone tersebut berulang-ulang. Sehingga overheat berulang-ulang dan mengakibatkan masalah baterai health ini yang cenderung turunnya cepat guys. Kalau baterai health turun normal itu it's oke. Tapi ketika terlalu cepat itu yang mungkin menjadi keluhan-keluhan tertentu ya oleh pengguna iPhone. Nah ketika baterai health kita turun dan lain-lain dan kondisinya sudah tidak baik. Memang ini bisa menjadi sedikit penderitaan lah buat pengguna iPhone. Mereka kemana-mana mungkin harus sedia chargeran, harus sedia powerbank dan lain-lain. Karena memang penggunaannya itu boros banget. Dan mungkin membutuhkan daya-daya untuk mengecas, untuk powerbank dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya kerjaan mereka di bidang videografi, di bidang apa. Karena itu agak cukup menyiksa guys. Tapi sebut di situ aja. iPhone for iPhone. Dan juga masalah, dan juga keluhan lain yang mungkin dialami pengguna iPhone adalah. Ya karena misalnya ya guys. Kita ambil contoh guys. Mungkin iPhone ini kita bisa bilang lebih terkesan eksklusif ya. Eksklusif dalam hal apa. Kita kasih contoh. Misalnya kalau kita mau mintain data ya atau foto atau apapun itu. Keselesaian sama pengguna iPhone itu gampang kan. Itu bisa kita pakai AirDrop. Jadi eksklusif ya untuk pengguna iPhone. Jadi bisa dibilang lebih gampang. Tapi kalau misalnya kita mau memindahin data, gambar, video. Jadi handphone kita misalnya mau ke laptop ya. Yang laptopnya mungkin OSnya Windows dan lain-lain. Itu mungkin akan cenderung lebih ribet guys. Dibandingkan pengguna Android yang bisa kita bilang kalau sekali tolok, pindah, selesai. Kalau di iPhone mungkin agak ribet guys. Nah itu mungkin keluhan yang mungkin dialami oleh pengguna-pengguna iPhone guys. Nah secara singkat itu beberapa keluhan yang mungkin pernah kalian alami sebagai pengguna iPhone guys. Dan meskipun ada keluhan-keluhan itu. Tapi gue sih meyakini bahwa iPhone sendiri salah satu brand yang worth it banget ya. Untuk kita coba banyak banget fitur-fitur yang bisa kita pakai. Mendukung produktivitas kerja. Untuk koneksi dan lain-lain itu sangat oke banget ya untuk iPhone sendiri. Dan untuk detailnya kelebihan iPhone juga sudah kita jelaskan juga di video-video sebelumnya. Yang mungkin bisa kalian cek aja langsung. Tapi secara singkat meskipun ada beberapa keluhan di iPhone. Tapi iPhone sendiri itu sangat worth it untuk kalian pakai guys. Nah buat kalian yang pengen beli iPhone ataupun handphone-handphone lain guys. Android atau gadget-gadget lain seperti TV, seperti laptop, dan ini masih banyak lain. Gila istilahnya kalian bisa langsung datang ke outlet kita. Ataupun langsung ngunjungi website kita di www.sinarmuteresol.com Ataupun bisa datang ke iOS dan Google Play Store namanya Sinar Multiarasel. Ataupun bisa langsung ke marketplace kita di Tokopedia guys namanya Sinar Multiarasel Official Store. Dan jangan lupa guys follow semua social media kita. Kenapa? Karena kita sering banget ngadain giveaway, ngadain spesial kejutan buat kalian guys. Atau kalian juga bisa kontak WhatsApp kita guys. Misalnya pengen lebih direct itu bisa kontak WhatsApp kita. Dan jangan lupa guys tetap subscribe YouTube channel kita karena kita bakalan sharing banyak-banyak informasi ke kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng dan terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.